Halo teman-teman, selamat pagi. Saya baru bangun nih, dapet info bahwa ada subsidi KPR dari BTN. Jadi lumayan ya, ini merupakan PEN tahap 2. Jadi dulu sempet tuh ada tahap 1 tuh. Jadi dulu sempet juga ada potongan, dapet subsidi tuh KPR BTN. Kalau nggak salah dulu bulan-bulan April ya, April, Mei, Juni tuh kalau nggak salah. Nah sekarang ada lagi nih, di bulan Oktober. Jadi saya udah cek, ternyata saldo yang saya kirim untuk cicilan saya bulan Oktober ternyata nggak kepotong. Tapi pokoknya, utang, pokok hutang dan bunganya tuh kepotong tuh. Pokok hutang dan bunganya kepotong, tapi saldo saya tetap tuh nggak kepotong tuh. Lumayan ya ini, saya udah konfirmasi juga ke CS. Cuma CSnya nggak berani ngasih info apakah berapa bulan nih, apakah 3 bulan atau 6 bulan nggak berani ngasih info ya ini. Jadi teman-teman cek aja deh setiap bulan. Kalau sekarang sih yang jelas full tuh, uang yang kita setor nggak kepotong sama sekali. Cuma bulan depan apakah seperti ini juga, atau hanya kepotong separuhnya, atau kepotong berapa, ini belum ada yang bisa pastikan. Jadi teman-teman harus cek setiap bulan tuh. Misalkan nih, jatuh timpo tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, di cek aja tuh. Bisa via mobile banking, atau langsung datengin ke banknya, cetak rekening koran ya. Itu bisa deh, ketahuan nanti saldo yang kita setor berapa, walaupun tetap nih. Tapi pokoknya, pokok hutangnya kepotong, nah itu tetap subsidi berarti kita. Tapi berkaca dari pengalaman yang dulu ya, yang pengen tahap 1 itu, kalau nggak salah, itu 3 bulanan ya, 3 bulanan atau 4 bulan gitu dapat subsidi. Tapi beda-beda tuh, bulan pertama potongannya full tuh subsidinya. Bulan kedua, setengah kalau nggak salah. Bulan ketiga berapa, jadi nggak full tapi tetap dapat subsidi tuh dari pemerintah. Nah, jadi lumayan nih bagi temen-temen yang punya hutang KPR di bank BTN, ya, ini kita harus bersyukur nih, lumayan nih dapat bantuan cicilan ya di masa pandemi seperti ini. Jadi, temen-temen silahkan cek deh. Saya juga kaget juga, saya nggak nyangka ada pengen tahap 2, karena saya cek lho, aku nggak kepotong nih. Nah, begitu saya konfirmasi ternyata memang ada subsidi KPR BTN, yang tahap 2. Jadi, temen-temen yang sudah nyetor di BTN, ternyata nggak kepotong, nah, itu berarti temen-temen dapat subsidi. Saya nggak tahu di bank lain seperti apa, yang jelas BTN ada. Jadi, saya udah konfirmasi ke temen-temen yang pakai BTN juga, yang punya KPR, ya, memang mereka, ya, benar dapat subsidi. Kalau bank lain saya nggak tahu deh, tapi yang jelas BTN sudah 2 kali nih dulu, sempet. Kalau nggak salah bulan April, Mei, ya, April, Mei, Juni gitu. Nah, sekarang Oktober lagi nih. Ya, sekian aja informasi dari saya, silahkan di cek di mobil banking masing-masing atau datang ke kantor cabang untuk cetak rekening korannya. Ya, sekian, terima kasih. Selamat menikmati.